Intro Shedaralun menempuh perjalanan selama 2 jam lebih. Akhirnya kami tiba di lokasi wisata Tau Silalahi yang berada di desa Silalahi, kecamatan Silalahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Intro Berada di ketinggian 1012 meter di atas permukaan laut, mata kami langsung takjub melihat keindahan alam dari sang pencipta. Perbukitan yang tinggi, udara dan sejuk, danau yang luas, pohon dan tinggi, hingga gunung-gunung berlapis tak heran, desa ini dijuluki sebagai surga di tepian Danau Toba. Di desa Silalahi, selain berada di pinggiran Danau Toba, desa wisata ini sangat begitu kental dengan adat dan budaya. Memasuki desa Silalahi, mata kami lagi-lagi tertuju pada sebuah rumah adat milik warga yang masih tersisa sejak ribuan abad lalu. Rumah tradisional Silalahi I memiliki ciri khas yakni adanya perpaduan antara pak-pak, simalungun, dan Toba. Kepemilikan bangunan ini adalah yang memiliki ikatan saudara, terutama untuk saudara perempuan. Keterpaduan yang ada ini menjadi sangat menarik karena berbeda dengan desa lainnya. Ya, desa Silalahi memang menjadi pusat situs-situs budaya peninggalan nenek moyang Marga Silalahi. Juga, letak geografis desa Silalahi I yang berada di antara Perbukitan dan Hamparan Danau Toba menjadikan desa Silalahi menjadi tempat wisata yang sangat indah dan sangat menarik. menjadikan desa Silalahi I menjadikan desa Silalahi I betul pun Terima kasih.